Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di video kami yang kali ini membawa sebuah kisah yang luar biasa dan menginspirasi dari seorang ilmuwan Perancis, Prof. Maurice. Kisah beliau bukan sekedar perjalanan menemukan iman, tetapi sebuah pembuktian ilmiah yang membawanya kepada kebenaran Islam. Mari kita simak bersama bagaimana jasad Fir'aun, sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, menjadi kunci pembuka hati Prof. Maurice untuk memeluk Islam. Video ini akan mengajak kita mengenal lebih dekat siapa Prof. Maurice, latar belakang ilmiahnya, dan apa yang mendorong beliau untuk meneliti jasad Fir'aun. Kita akan menjelajahi bagaimana penemuan-penemuan ilmiah beliau dalam bidang kedokteran forensik dan mumiologi secara tidak terduga membawanya kepada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kisah Fir'aun dan keajaibannya yang tersimpan hingga hari kiamat. Selain itu, kita juga akan menyaksikan momen-momen epifani yang dialami oleh Prof. Maurice, yang akhirnya mengantarkannya pada keputusan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Judul, Prof. Maurice, ilmuwan Perancis yang jadi muwalaf gara-gara jasad Fir'aun. Tak ada kitab suci selain Al-Quran yang menjelaskan soal jasad Fir'aun. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Al-Quran bukan hanya menjadi rahmat bagi umat Islam, tetapi juga obat, petunjuk, hingga sumber informasi ilmiah bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya saja ilmuwan asal Perancis, Prof. Dr. Maurice Bukaili yang memeluk Islam usai meneliti jasad Fir'aun. Menurutnya, tidak ada dalam kitab manapun yang menjelaskan tentang nasib jasad Fir'aun selain Al-Quran. Kisahnya bermula pada tahun 1898, arkeolog Mesir berhasil menemukan mumi Fir'aun. Mesir juga sempat membuat pameran mumi Fir'aun pada tahun 1907 di Museum Cairo. Kemudian pada tahun 1975, pemerintah Perancis memberikan tawaran untuk meneliti dan mempelajari jasad mumi Fir'aun yang disebut masih utuh tersebut. Hingga akhirnya jasad Fir'aun diterbangkan ke Perancis dan dimasukkan ke ruangan khusus untuk dipelajari dan diteliti oleh para ilmuwan dan dokter bedah terkemuka di Perancis. Prof. Dr. Maurice Bukaili adalah kepala ahli bedah terkemuka pada masa itu. Ia kemudian menjadi pemimpin sekaligus penanggung jawaban utama penelitian mumi Fir'aun itu. Ia mengerahkan semua kemampuannya untuk mempelajari dan menganalisis jasad mumi Fir'aun, termasuk mencari penyebab kematiannya dan menguak misteri utuhnya jasad Fir'aun. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi Fir'aun adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya dikeluarkan dari laut, kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Penemuan tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan dalam kepala sang profesor. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari laut. Prof. Bukaila lantas menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakininya sebagai penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan tubuh Fir'aun dari laut dan pengawetannya. Tetapi kemudian, salah seorang dari rekannya membisikkan, agar Prof. Bukaila tidak tergesah-gesah dalam membuat kesimpulan akhir, karena umat muslim sudah mengetahuinya bagaimana kisah tenggelamnya Fir'aun dan bagaimana jasadnya tetap utuh. Prof. Bukaila tentu saja tidak mempercayai itu. Mustahil menurutnya, hal ini bisa diketahui oleh umat Islam padahal penelitian pada jasadnya baru saja dilakukan melalui peralatan canggih. Rekannya kemudian menjelaskan, bahwa Al-Quran yang merupakan kitab suci umai Islam telah lebih dulu mengisahkan tenggelamnya Fir'aun dan penyelamatan mayatnya. Prof. Bukaila semakin dibuat, bingung, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, jasadnya baru diangkat pada 1898, sementara Al-Quran sudah ada sejak ribuan tahun sebelumnya. Ia duduk semalaman memandang mayat Fir'aun dan terus memikirkan hal tersebut. Ucapan rekannya masih terngiang-ngiang di benaknya, bahwa Al-Quran telah membicarakan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun lalu. Sementara itu, dalam kitab suci agama lain, hanya membicarakan tenggelamnya Fir'aun di tengah lautan saat mengejar Musa, dan tidak membicarakan tentang mayat Fir'aun. Bukaila pun makin bingung dan terus memikirkan hal itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, Apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal, Muhammad mengetahui hal itu, padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan? Prof. Bukaila tidak bisa tidur, dia meminta untuk didatangkan kitab Taurat perjanjian lama. Dia pun membaca Taurat yang menceritakan, air pun kembali seperti semula, menutupi kereta, pasukan berkuda, dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka, tidak tertinggal satu pun di antara mereka. Kemudian dia membandingkan dengan Injil. Ternyata, Injil juga tidak membicarakan tentang diselamatkannya jasad Fir'aun dan masih tetap utuh. Karena itu, ia semakin bingung. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi, tidak ada keputusan yang mengembirakannya, tidak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otoksi dari kaum muslimin. Dari sini kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun, dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Maka, berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Musaf Al-Quran dan membacakan untuk Bukaila, firman Allah SWT yang artinya, Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92 Ayat ini sangat menyentuh hati Bukaila. Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar, dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Allahuaklam bisawaf. Dari kisah Prof. Maurice, kita diingatkan kembali bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling mendukung. Allah SWT mengajak kita dalam Al-Quran untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini. Kisah Prof. Maurice menjadi bukti nyata bagaimana sains dan iman dapat bertemu dalam perjalanan mencari kebenaran. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga pikiran terbuka dan hati yang selalu mencari petunjuk dari sang pencipta. Terima kasih telah bersama kami dalam video kali ini. Semoga kisah Prof. Maurice memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus menggali ilmu dan memperdalam keimanan kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.